Oke guys, saatnya kita menyaksikan game yang kedua antara homeboys melawan twist tag main. Langsung aja kita tonton X ya. Let's go. Xana Udil tetap di-raised guys. Tapi Chow nya kebuka lagi. Otomatis. Roger Claudel lagi. Buat kombo sih sama Arnold ada Fredrin ya sebenernya ya. Buat nge-trigger juga nanti dari segi vengeance nya. Ataupun ya kalo misalkan emang mau secure objective pasti ada Akai juga. Kalo emang mau main ke arah utility heroes. Tapi kita akan mencari tau last pick apa yang dimiliki oleh Twisted Mind. Ya bener banget. Udil. Hypenya bagus banget ya. Hypenya sih. Hypenya sih. Kita akan langsung masuk ke dalam game kita. Yang kedua potensi homeboys untuk menjadi satu sosok yang lolos ke babak knockout yang akan ditutupkan. Di grup C ya. Seandakan menang ini homeboys. Minimal dia sudah pastikan lolos ke grup playoff. Alhamdulillah. Uuuuh Leomort dipakai. Pantesan sih udah tadi ketawa guys. Karena Leomortnya sering dipakai sama Gibi kan. Ya. Tapi untuk di awal ngejer gak. Justru menurut gue dia early to mid nya yang galak. Early to mid nya yang galak. Semua hero yang bisa sama. Level 4. Dia tuh kuat banget. Yuzhong. Remor. Lapu-lapu yang bisa. Maksudnya transform. Oke. Tapi bedanya ini sword. Dengan cowok yang masih di luas ternyata. Wih cowoknya ganti skin lah gitu. Diliat-liat. Waduh. Mulai-mulai ngemot lagi. Hehehe. Eksana kepengen di lock kayaknya nih guys. Oke lah kalau begitu. Ini dari Jummin sendiri juga bermain cukup baik. Dari troll nya juga masih mengitari aja dari area defensifnya. Membuat sebuah bakar agar ada parminian yang dimatikan. Ini nih. Leon Mornia. Mungkin. Kalau. Solusi. Menurut gue adalah. Valennya mau gak mau dia harus. Pok balik si posisi dari sword nya ini. Kita tahu gameplay sword pernah. Dari tadi. Dia maju sendiri. Dia ngelompat vision. Kalau dari pemain MPL ID. Itu mirip siapa tau gak dong. Free. Ya. Itu mirip banget itu. Gameplay yang maju-maju sendiri gitu kan. Rasa vision. Masih space. Tapi itu akan mati ketika dipunished. Itu yang belum dilakukan sama tulis main. Makin dia tadi dari game yang pertama. Yang dilihat adalah. Untuk. Hehehe. Rigol lagi dong. Hehehe. Tapi mereka gak punya serangan sama sekali. Itu dia. Apapun dari point kill yang mereka dapatkan tadi. Itu hanya dari serangan balik aja. Mereka memang memulai dari apa yang semuanya itu. Selalu dibuka sama homeboys. Iya. Selalu dibuka dari homeboys. Baru mereka disitu bisa mencuri point kill. Itu pun kayak kelihatan gerakan paniknya sih. Kayak memang gerakan mereka gak siap. Tiba-tiba mereka harus melakukan itu. Makanya hasilnya tuh selalu gak maksimal dari game pertama. Sementara kalian nih. Mencari level 4 dulu dari kedua rumor. Wait. Minion fury nya troll dibuka. Oke. Santai dulu bos. Agak susah sih ini. Ah. Sini ada level 4. Aduh. Kenanya Sanji lagi. Uh. Pas. Lumayan. Kena. Osborbill dipanggil. Kudanya. Uh. Kena. Uh. Kena. Uh. Kena. Nets. Nets. Nets agak ngambil jungle dulu. Monster jungle. Ada yang bagus banget. No. Emang bagus banget. Emang dengan juri. Tadi digagali nih. Minion fury. jelasen doyantauan tinggalkan Riko-Rikul ditemenin tendang fall in aja masih mati ada Roger juga emot bales Riko-Rikul emot setengah untuk gak kena CB nya juga meson ya berkorban untuk sang jangglo kayaknya ada serangat balik yang mereka lakukan tapi sekalinya memang mereka mode defensif lumayan lalu kayak ketika tadi kan dia makan akhirnya sorunya dimakan menurut kok ini solusnya yang harusnya dilakukan sedari awal kalau mode defensif mereka juga baik defensifnya tapi untuk memulai sebuah pertempuran itu yang mereka gak ada ini syaratnya tuh kayak harus di daerah mereka kayak banyak ada syarat gitu ya jadi susah banget untuk majur tapi kalau kalian perhatikan dia tuh playstore nya di goal dari pertama part 1 di awal dia kenapa itu dia nge-recall itu ngebuang waktu nah itu yang mungkin bisa dimanfaatkan juga nih sama-sama yang kedua udah sepaung lagi lebih ready kena lagi kena umpan lambung lagi killing sekali Udil guys double kill harinya Udil guys triple kill kasih itu Udil aduh gak tau Udil dipanggil gua eh mau maju lagi pas umpan lambungnya siap terus bawas dia langsung dia pergi dia pergi dari Udil dan ditambah juga perfect inisiat dari sor ini jadi kombinasi yang sempurna nih untuk son dari bas hmm kena akhirnya udah kena kendang akhirnya udah kena kendang akhirnya ini harus kayak gituin sih harus kayak gituin aja minion fury apapun pake lucu dan dari segi item seperti biasa nih sampai kemasnya wah baru dapet satu point kill di atas kena lagi aja tuh sekarang pertempuran antara Sano dan juga Nets kembali terjadi dengan dari troll yang kembali hadir wah Udil nih guys parsanya ngeri banget 5-0 di 3 menit li 6 udah hancur bener-bener kuat banget midnya kena lagi walaupun tadi gak pas ke satu clickernya tapi rata tapi tidak akan memberikan impact apapun terlihat kebingungan sih jujurnya dari Yutus Terpain ini bahkan lihat dari perbedaan gold yang makin mengerikan lagi di menit ke 6 6 ribu guang mungkin ini boleh bodisi mereka ya soren selalu mencari informasi ke depan selalu bisa menghantarkan pula mungkin ada satu player yang ditegang untuk rekan-rekan Cibi udah nge-push juga uh ruby nya sup tarik umpan lambung umpan lambung blazing duit monster kill ayo Dill satu lagi Dill kasih god light Dill kasih paham parsanya wah ini mah sakit banget ini parsanya sekali kena feather extract mah langsung ke holy crystal gak sih Dill Tartel ketiga udah 11-2 uh panas less all in sepatnya langsung mah hati guys kena all in kecuali pakai million viewing tadi sekarang mereka masih bisa invite kalau mereka mau dengan million viewingnya sudah beda 3000 oh oh gas oh iya 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 emot 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 cow aduh aduh kena gagalin ini fury uh uh ayo udill blazing duit wah double kill tipe kill is dikit lagi aduh fernestek ini udah gak ada fernesteknya aduh sayang 133 gold sudah beda 10.000 di menit 8 guys 1100 mesti 1100 berapa 2300 kan dibuat gap per menit santapan yang paling perfect tadi untuk teman-teman dari tersetmine hmm kalau kalah 2-0 tersetmine sudah dipastikan gugur ya guys ya gak harus angkat koper sih gak harus ke bandara ya dia udah disana juga tapi tidak bisa menanjutkan lagi tapi tetap harus mainin game yang ketiganya waduh gila di rumah kedengeran ya guys kemuruh ya kayak hujan lepet padahal tadi panas banget hari pagi siang mau ke sore hujan lepet gila gak kena berlima satu persisnya pribadi guys dikawalnya ayo dong kasih parsanya dong satu lagi god light oh tetap masih blocking sama itu ya glowing one efek nod di dalamnya nod yang ada glowing one efek burn lagi nyari orang dia nih susah juga nih pasanya lagi unggul gini wah ternyata dia beli di firegraf dulu daripada oleh kristal lebih penetrasi lagi parsanya ding 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 nah udah nih udil diwancara nanti oke kita lihat hongpingan udil terus aduh kena untung udilnya masih bisa apa deh flicker ya kena kendang dapet udil double kill double kill belum juga dapet deal god lightnya deal bisa gak ini restrek wuh sakit wah sudan dulu one udilnya double kill tidak jadi god light deal perfect game dan lolos ke bagian berikutnya oke guys selamat untuk tim homeboys yang menang di game kedua atas titik main tidak ada perlawanan dari santuan rumah parsya udil hampir mendapatkan gold light dan tidak jadi ya malah sudan tapi yang gak masalah dia yang penting tim tim lo menang dia gak masalah dan lolos ke babak knockout otomatis tinggal menunggu siapa yang juara grup nanti ketika dia akan berdapat dengan liquid echo philippine oke guys tidak biasa jangan lupa dibantu like comment share dan subweb sampai jumpa kita di game atau match selanjutnya dadada guys